Baik Bapak Ibu kita membuka alik kitab kita di dalam kitab kejadian. Kitab Kejadian pasal 35. Kitab Kejadian pasal 35, kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yaakub dibetel untuk kedua kalinya. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Allah berfirman kepada Yaakub, bersiaplah, pergilah ke betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari esau kakakmu. Lalu berkatalah Yaakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yaakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yaakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedasyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yaakub tidak dikejar. Demikian pembacaan kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya yang kedua, di situ sikap Yaakub begitu tegas, dia minta supaya jauhkanlah dewa-dewa asing. Nah Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi tema kita adalah jauhkanlah dewa-dewa asing. Nah Bapak Ibu saudara, menurut Bapak Ibu kira-kira apa sebenarnya itu berhala? Sini dia bilang dewa asing ya. Dewa asing ini sesuatu yang memang bukan Tuhan tapi dipercayai sebagai Tuhan. Nah berhala itu bisa benda mati ataupun bisa benda hidup. Tetapi benda itu dipercayai bisa menolong kita. Benda itu dipercayai bisa membawa suatu keuntungan yang besar. Bisa menjaga kita, bisa menolong kita dan lain sebagainya. Nah itu berhala. Kemudian rupanya tidak hanya pada zaman dulu kala. Hari ini juga Bapak Ibu saudara, banyak juga orang Kristen, anak Tuhan, umat Tuhan, mereka ya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka masih sering juga untuk berdoa kepada arwah-arwah orang mati. Berdoa kepada ya orang-orang yang sudah tidak ada. Atau mereka minta pertolongan kepada ya dukun. Atau mereka masih simpan jimat-jimat, masih simpan ya kekuatan ilmu dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih. Nah Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau seseorang dia mempercayai sesuatu itu lebih daripada Tuhan, itu adalah berhalanya. Nah itu berhala. Itu adalah penyembahan berhala. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam pembacaan kita tadi, rupanya Yaakub dia pernah berjanji kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan kalau Tuhan menyertai saya, melindungi saya, Tuhan memberkati perjalanan saya, maka saya akan mendirikan mesbah bagi Tuhan. Akan memanggil nama Tuhan, akan menyembah kepada Tuhan. Itu di dalam pasal 28. Tetapi perhatikan bahwa dia sudah berjanji kepada Tuhan. Rupanya dia tidak melakukan janji itu. Dia sudah buat sebuah nasar kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan kenyataan, dia tidak menepati nasarnya itu. Tidak melakukan janjinya itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara? Waktu dia mengingkari perjanjiannya, dia tidak membayar nasarnya itu. Nah perhatikan bahwa mulai saat itu, kuasa kegelapan itu mulai masuk. Kuasa kegelapan itu mulai, ya masuk dan dia bekerja di dalam keluarga, di dalam kehidupan, di dalam pribadi mereka. Tetapi perhatikan Bapak Ibu saudara, waktu kuasa kegelapan itu dia mulai masuk, di dalam kehidupan keluarga Yaakub. Lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah mulai timbul berbagai masalah. Timbul berbagai masalah yang terjadi. Tetapi puji Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi mereka. Walaupun banyak hal yang terjadi, tapi pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan itu ada bagi mereka. Dari pembacaan ini Bapak Ibu saudara kita belajar dari keluarga Yaakub. Bagaimana keluarga ini menjadi berkat untuk kita hari ini. Nah, perhatikan bahwa di dalam pembacaan tadi ini, yang pertama yang kita mau merenungkan, perhatikan kapan Dewa-Dewa itu masuk di dalam keluarga Yaakub ini. Dewa-Dewa asing itu ya, kapan? Di dalam pasal 31, Bapak Ibu perhatikan waktu Yaakub ini dia ambil keputusan untuk dia tinggalkan pamannya Laban. Rupanya tanpa dia sadari bahwa istrinya itu dia membawa Terafim. Membawa Dewa-Dewa asing daripada Laban dan dia bawa di dalam perjalanan. Bawa ke dalam keluarga, ke dalam rumah tangga mereka. Nah, Terafim milik rumah tangga si Laban ini. Rupanya Bapak Ibu saudara, Tuhan tidak menghendaki ada berhala dalam keluarga orang percaya. Kenapa demikian? Karena kalau ada berhala, itu akan timbul masalah di dalam keluarga. Kalau ada berhala, ada Dewa-Dewa asing, kita lihat itu akan terjadi hal-hal yang membuat masalah. Nah, masalah apa saja yang terjadi? Masalah yang pertama itu dosa kecemaran masuk dalam keluarga Yaakub. Dosa kecemaran. Sehingga mereka tidak lagi hidup benar, tapi melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kenapa bisa? Karena ada berhala di dalam keluarga. Berhala di dalam rumah tangga. Lalu, akibat masalah yang muncul, lihat bahwa anak-anak Yaakub itu menjadi keluarga yang keras. Keluarga yang melakukan pembunuhan, melakukan penjarahan. Kenapa bisa demikian? Karena ada berhala di dalam keluarga. Itu di dalam kejadian 34, ayat 25 sampai 31, lihat bahwa mereka melakukan kekerasan. Lalu yang ketiga, akibat karena ada berhala, kehidupan mereka itu terancam karena perbuatan mereka. Lalu dari bangsa-bangsa sekitar, mereka ini terancam punah. Terancam akan habis, terancam akan binasa oleh siapa? Oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Perhatikan bahwa kenapa semua ini terjadi. Karena memang ada dosa penyembahan berhala di dalam keluarga. Karena ada dewa-dewa asing, sesuatu yang benda mati ataupun benda hidup yang dipercayai, dipegang, disimpan, ditaruh, ditanam, digantung, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga mulai timbul masalah-masalah yang terjadi. Timbul segala macam malapetaka. Timbul segala macam kerusakan yang terjadi. Sumbernya apa? Karena ada dosa penyembahan berhala. Karena ada dewa-dewa asing di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Nah ini yang pertama, masuknya dewa-dewa asing ketika mereka menyimpan benda-benda itu di dalam rumah. Bapak-Ibu Minggu yang lalu itu ada satu keluarga, seorang anak, dia itu minta didoakan. Didoakan, dilayani rupanya mereka itu punya harta kekayaan luar biasa. Bapaknya dulu dia pejabat. Tetapi untuk dapat jabatan itu pakai kuasa gelap. Kemudian untuk menjaga jabatan juga pakai kuasa gelap. Untuk mendapatkan kekayaan, harta itu juga pakai kuasa gelap. Dan ujung-ujung rupanya dia binasa juga karena kuasa gelap itu sendiri. Lalu setelah dia meninggal sudah berapa tahun lewat, rupanya anaknya itu mulai terganggu. Keluarga itu mulai terganggu. Rumah yang mewah luar biasa. Harta yang barang-barang mewah ada di situ. Tapi perhatikan bahwa mereka tidak pernah hidup rukun satu dengan yang lain. Mereka tidak menikmati semua yang ada. Bahkan mereka itu bermusuhan satu dengan yang lain. Tidak pernah cocok. Selalu itu cekcok dan lain sebagainya. Nah rupanya perhatikan bahwa mereka dapat itu semua dari kuasa gelap. Anak itu rupanya dia dikuasai, diganggu dengan begitu hebat. Saudara-saudaranya mereka juga bingung. Kau susah sekali. Mereka ini untuk bersatu. Yang satu dia ikut ke aliran ini, yang satu ikut aliran sana, satu ikut aliran yang lain lagi. Perhatikan bahwa hancur berantakan. Lalu, ya singkat cerita rupanya memang barang-barang yang pernah ditaruh di dalam rumah sesuatu yang perabotan, perhiasan, itu bukan perhiasan biasa. Ada roh lain di dalam perhiasan-perhiasan. Sampai kepada cincin yang dipakai, walaupun itu cincin berharga, itu emas. Tapi perhatikan bahwa ada roh lain di sana. Bahkan sampai simpan di dalam kamar, simpan di dalam rumah, tanam di pinggir rumah dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kehancuran. Akibatnya adalah sumber semua masalah, malah petaka terjadi. Sampai mereka bingung. Bagaimana mau selesaikan itu? Lalu satu hal lagi, mereka itu ya memang tidak ada gairah untuk beribadah, tidak ada gairah untuk bersekutu, tidak ada. Kenapa demikian? Karena semua itu menghambat hidup mereka, kerohanian mereka kepada Tuhan. Nah sama seperti keluarga Yaakub di sini, perhatikan bahwa istrinya Rahelka, siapa itu? Dia membawa juga dewa-dewa asing di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Sehingga akibatnya adalah semua yang tadi sudah kita dengar. Lalu yang kedua, apa sikap daripada Yaakub sebagai kepala keluarga? Perhatikan di dalam ayatnya yang kedua itu ya. Lalu berkatalah Yaakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi lihat bahwa Yaakub dia ambil satu tindakan yang tegas. Sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin di dalam keluarga, dia bilang kepada semua yang ada di dalam keluarga itu. Orang-orang yang ada di rumah itu. Dia bilang, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Nah, perhatikan bahwa rupanya Tuhan itu dia tetap mengingatkan Yaakub tentang janjinya untuk membangun mesbah kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya waktu Tuhan mengingatkan dia untuk kembali ke Betel, Yaakub dia ambil tindakan yang tegas. Itu di ayat 3 ya. Setelah dia bilang, jauhkan ayat 3, mari kita bersiap pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakan. Menyertai aku di jalan yang kutempu dan seterusnya. Sebelum mereka datang dan membuat mesbah, menyembah kepada Allah yang luar biasa itu, Tuhan kasih ingat kepada Yaakub bahwa jauhkan itu semua. Tinggalkan itu semua. Nah, perhatikan apa maksudnya jauhkan. Jauhkan itu bisa juga dibilang buanglah, singkirkanlah. Dan Yaakub lakukan itu dengan jelas, dengan tegas. Lalu dia buang itu semua, dia jauhkan itu. Dari dalam keluarga mereka, dari dalam rumah tangga mereka. Nah, jadi terhadap dewa-dewa asing itu sikapnya jelas. Harus buang, jauhkan itu. Lalu yang kedua di situ dia bilang, tahirkanlah dirimu. Artinya bahwa membersihkan diri dari semua kenajisan yang pernah dilakukan. Tahirkanlah dirimu. Lalu yang ketiga, tukarkanlah. Itu bicara tentang perubahan dalam perbuatan setiap anggota di dalam keluarga. Harus ada perubahan, sikap yang dilakukan. Nah, perhatikan bahwa tindakan-tindakan ini semua, ini membuktikan ketegasan Yaakub dan keluarganya terhadap berhala. Untuk apa? Untuk mereka beribadah kepada satu-satunya Allah yang benar. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan bahwa apa berkat. Bagi orang-orang atau keluarga yang menjauhkan dewa-dewa asing. Nah, Tuhan menyatakan anugerahnya kepada Yaakub, kepada keluarganya. Karena mereka tegas kepada semua hal-hal yang tidak benar, tidak memuliakan Tuhan. Nah, perhatikan berkat yang mereka terima, Yaakub dan keluarganya itu terbebas dari ancaman kepunahan. Lihat dalam ayat lima, kita baca sama-sama. Dua, tiga. Sesudah itu, berangkatlah mereka. Dan kedasyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yaakub tidak dikejar. Perhatikan, tadinya itu mereka dikejar-kejar. Mereka diburu untuk dibinasakan. Tapi setelah mereka bertindak tegas terhadap berhala-berhala, membersihkan keluarga rumah tangga mereka dari penyembahan yang tidak memuliakan Tuhan. Perhatikan, perhatikan bahwa mereka terbebas dari semua ancaman-ancaman yang selama itu mengejar mereka. Terbebas, karena apa? Kedasyatan daripada Allah itu meliputi mereka, menyertai mereka. Kota-kota di sekeliling mereka itu kedasyatan Tuhan menyertai mereka. Lalu yang kedua, Yaakub dimetraikan sebagai pemenang. Namanya diganti dari Yaakub menjadi Israel. Apa artinya? Israel artinya pahlawan Allah. Setelah dia menjauhkan dewa asing, Tuhan mengganti, mengubah namanya. Yaakub menjadi Israel. Kenapa? Karena ada tindakan tegas terhadap berhala-berhala itu. Lalu yang ketiga, berkatnya adalah janji Allah atas Abraham itu tergenapi di dalam keluarga Yaakub. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Menjadi bangsa yang besar. Tergenapi karena apa? Berhala-berhala nabi-nabi dewa asing itu disingkirkan. Sehingga janji Tuhan itu tergenapi dalam keluarga mereka. Kalau itu tidak dibereskan, itu tidak disingkirkan, tidak bertindak tegas, janji Tuhan itu bagaimana bisa terjadi. Nah Bapak, Ibu, Saudara kita semua rindu supaya keluarga kita itu mengalami semua yang baik dari Tuhan. Nah berhala bisa masuk di dalam keluarga menjadi malapetaka, keluarga yang memelihara berhala tidak akan pernah mengalami ketenangan di dalam hidupnya. Tidak tenang, selalu tidak ada damai sejahtera dalam hidup. Hubungan antar anggota keluarga itu menjadi rusak. Kenapa? Karena ada berhala ini. Dan perhatikan bahwa berhala ini juga itu penghambat berkat Tuhan. Nah itu sebabnya tidak ada jalan lain. Selain kita bersikap tegas, meninggalkan semua yang tidak benar, tidak memuliakan Tuhan, dan kita kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara kita bersyukur karena ada berkat yang Tuhan sediakan bagi semua orang yang tegas terhadap dosa. Tegas terhadap penyembahan berhala. Anugerah Tuhan selalu ada di atas kita. Di atas semua kelemahan kita. Artinya bahwa selalu ada kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan yang bisa melepaskan kita, yang bisa memulihkan kita, yang bisa membawa kita mengalami semua anugerah Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau semua berhala itu sudah disingkirkan, sudah dilepaskan, maka kita bisa menyembah Allah dengan benar. Dan kita bisa menjadi berkat, menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan. Orang yang masih simpan berhala, dia tidak mungkin menjadi penyembah Tuhan yang benar. Tidak mungkin bisa ikut Tuhan dengan benar. Kenapa? Karena masih ada yang menyimpan. Bapak, Ibu, Saudara. Apa akibat kalau berhala itu masuk dalam keluarga kita? Apa sikap tegas yang harus kita buat terhadap berhala? Berkat apa saja yang kita terima kalau kita bersikap tegas terhadap berhala? Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari semua berhala-berhala. Kalau berhala itu sudah dilepaskan, disingkirkan, kita bisa mengalami berkat Tuhan. Dan kita bisa menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan sorein. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih.